Pemirsa kita beralih ke informasi lain, para pemimpin Asia Tenggara menggelar pertemuan konferensi video pertama mereka pada hari Selasa 14 April. Konferensi ini digelar sebagai komitmen berjuang bersama melawan krisis kesehatan masyarakat yang paling buruk dalam 100 tahun ini, untuk membuat kawasan itu aman kembali. Kasus-kasus COVID-19 di negara-negara perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN selama sebulan terakhir telah melonjak menjadi lebih dari 20 ribu dari kurang dari 840. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 866 dari 14. Tetapi karena pengujian terbatas di beberapa negara, para profesional medis menduga bilangan real mungkin jauh lebih tinggi. Pertemuan yang dipimpin Perdana Menteri Vietnam Nguyen Swan Park tersebut sepakat bahwa negara-negara anggota harus meningkatkan kerjasama untuk memerangi COVID-19 dan memastikan rantai pasokan regional tetap terbuka. Sejutaan yang dipimpin Perdana Menteri Vietnam membuat kawasan kembali dan nanti terbuka. Kami mengandalkan kawasan kembali, tidak menarik kubah-kubah-kubah, tidak menarik kubah-kubah tidak berhubung. Kami menghubungkan kubah-kubah, kami menarik kubah-kubah. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus novel corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun lalu. Jumlah total infeksi di negara-negara Asia telah melonjak dengan Singapura yang melaporkan 386 infeksi baru pada hari Senin 13 April dan Filipina melaporkan 291 pada hari Selasa. Indonesia telah melaporkan hampir 400 kematian. Korban tertinggi di Asia setelah Cina memicu kekhawatiran tentang krisis yang meningkat di beberapa bagian wilayah tersebut. Pak mengatakan tingkat pertumbuhan jumlah regional bagaimanapun masih lebih lambat dari rata-rata global. Untuk mengatasi kebutuhan mendesak negara-negara anggota selama pandemi, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk dana bersama dan persediaan medis.